memasang sambungan atau melepas sambungan pada motor intinya seperti ini ya ini bisa untuk nah seperti ini atau langsung bisa dipasang seperti ini oke ketemu lagi dengan Aries Jaya Motor Blitar Jawa Timur ini kita kedatangan satu paket yang lumayan besar akan saya unboxing ya ini dari Hiyoshi Professional Tool ini mengirim satu paket ini akan saya unboxing dulu nanti akan saya tunjukkan ke kawan-kawan semua karena ini bakal kita pakai untuk pekerjaan di sehari-hari di bengkel kita ini dalamnya ini kita kedatangan satu box ini nanti ada kertasnya thank you thank you enjoy our product disini akan diinformasikan mengenai harga kunci-kunci atau tool yang dipakai sehari-hari di bengkel selamat menikmati 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 lebih dari 10 tahun yang lalu sudah punya tool yang kunci-kunci yang menurut saya handal tapi ini mahal banget karena standar standar pabrikan lah yang saya pakai nah ini lanjut saja yang saya unboxing ini dari Hiyoshi Tool itu yang saya herankan Hiyoshi Tool itu menawarkan produk kunci-kunci set, tool set seperti ini dengan harga yang sangat-sangat terjangkau ini yang pertama ya saya tunjukkan pada kawan-kawan semua ini adalah gunting kalau disini disebutkan gunting stainless tapi saya coba lah ini saya ada magnet tapi ini nempel tentunya ya bisa dikatakan ini campuran mungkin campuran stainless kalau stainless murni tentunya harganya sangat mahal dan untuk kekuatan pun sebenarnya yang campuran ini selain lebih ekonomis daripada yang stainless murni tentunya ketajaman juga lebih awet karena dibuat untuk kerja di bengkel untuk informasi gunting seperti ini yang besarnya seperti ini ini harganya sangat terjangkau tidak sampai Rp15.000 ini di price listnya kayaknya Rp13.500 ya ini ini terus yang berikutnya lagi Hiyoshi Tool itu memperkenalkan ya kemarin mengirim ini ini adalah kunci L kunci L warna hitam sudah satu set seperti ini ya ini cocok untuk dibawa kemana-mana mungkin yang hobi sepeda atau seperti apa dan ini harganya sangat murah kalau menurut saya karena kunci-kunci yang di bengkel saya yang saya pakai itu harganya tidak tidak murah seperti ini ini harganya satu set ini Rp11.500 ada yang nah kalau yang ini lumayan ini agak agak tinggi harganya kunci set seperti ini ya ini ada yang model ini biasanya kalau kunci set seperti ini bisa dipakai untuk kemiringan tertentu gitu ya misalnya membuka karburator yang di motor yang pakai kunci L itu di manipulnya itu bisa miring-miring seperti itu kalau saya dulu pernah beli itu di atas Rp100.000 satu set kalau ini malah di bawah Rp50.000 seperti ini ya ini kunci yang dari HiosiTool untuk kawan-kawan semua nanti mungkin bisa melihat websitenya yang akan saya tampilkan di deskripsi di bawah video itu ada websitenya HiosiTool dan link pembelian ada tokonya disitu silahkan di klik dan saya juga dikirimi kemarin satu paket dalam bus itu yang saya unboxing itu ada Sokte Sokte seperti ini Sokte kalau ini warna hitam warna hitam dan model panjang untuk Soknya disini ini dari ukuran 8 12 14 17 ada 1,2,3,4,5 nah seperti ini kalau menurut harganya sendiri ya ini lumayan jadi tidak sampai Rp20.000 ini per bijinya kecuali yang mungkin yang 17 ini ya yang Sok yang ukuran 17 ini di atas Rp20.000 sedikit nah ini dan Yosetool sendiri menawarkan kunci seperti ini dengan desain kunci Sok di bawahnya ini panjang seperti ini ya mungkin tujuannya kalau kalau kawan-kawan bengkel terutama ini lebih hemat karena kalau memang ada keausan di disini bisa dipotong lagi jadi ada spare sekitar berapa ini 5 cm lebih ini dilihat dari pengelasan dan finishingnya ini pengelasan cukup cukup halus jadi kemungkinan kuat lah ini kalau dipakai ya nanti di akhir video akan saya praktekkan ini kegunaannya bagaimana enak apa tidak dipakai seperti itu dan berikutnya lagi ini ada Sok tapi yang model palang seperti ini kecil dan ini biasanya saya teringat kalau yang hobi bersepeda atau hobi utak-utik motor itu ini bisa ditempatkan di bagasi motor itu sangat simple seperti ini harganya pun tidak mahal ini harganya kunci Sok ye nah ini karena ukurannya ini ada 8 9 10 10 sama 10 12 14 ya ini harganya di bawah 20 ribu semua ini ada yang 15.5 dan 17.000 ini seperti ini ya yang jelas hyosy tool itu memberi kesempatan untuk kawan-kawan semua atau cocoknya untuk siapa nanti akan saya sebutkan akan saya singgung sedikit cocoknya kunci ini untuk siapa sebenarnya untuk bengkel seperti saya pun kalau mau ekonomis tentang tool karena berhubung sekarang ini tool atau alat-alat perbengkelan itu harganya tidak murah bagi yang berkualitas seperti yang yang tadi yang saya pegang ini ini bukan bermaksud apa tapi kalau di bengkel memang kita harus punya suatu kunci atau tool yang andalan karena ini merupakan suatu jimat atau pusaka untuk kita bagaimanapun baut karena kalau kunci yang memang mahal harganya berkualitas standar dealer-dealer besar yang dipakai itu memang dibaut memang lebih presisi tapi kan memang ini setelah unboxing tadi saya buka dulu saya perkenalkan ke teman-teman semua praktiknya baru nanti setelah ini bagaimana terus kesimpulannya seperti apa nanti silahkan ditonton terus oke saya lanjutkan untuk berikutnya adalah ini tang maksudnya obeng obeng itu ada obeng kombinasi kenapa kombinasi ini ada tiga macam seperti ini warnanya saja yang membedakan tapi bentuknya sama ada hijau orin dan merah ini sebenarnya gimana dipegang tapi ya tetap saja berguna saya ingat kalau obeng-obeng macam seperti ini ingat seperti di motor-motor kalau misalnya beli motor baru itu pasti ada di ada kunci setnya kunci atau engkol set itu bisa dipakai yang min dan plus ini memang ringkas kalau dibawa kemana-mana misalnya mau touring atau apa tidak yang langsung panjang patent itu kan memang makan tempat ini ada tiga dan yositul itu kalau obeng itu kok harganya di bawah 10.000 ini kan sangat terjangkau mungkin kawan-kawan atau bagi teman-teman yang pelajar itu kan tidak kesulitan untuk mendapatkan seperti ini nanti bisa menghubungi linknya ada di bawah ya di bawah di deskripsi bawah video yang berikutnya adalah ada di dalam box kemarin itu ada palu ini namanya palu kambing palu kambing tidak tahu kok disebutkan palu kambing kenapa yang jelas ini bisa untuk pakai obeng ketok itu atau pukul-pukul di bengkel memang perlu secara fisik ini pegangannya ya dari karet ya ini ada lapisan karet tapi ini fiber yang jelas lebih kuat ini pakai lem resin seperti ini nah untuk pukul obeng ketok ini juga bisa kalau mungkin di pertukangan ini bisa untuk nyukit paku yang nancep mau dicabut itu oke yang berikutnya lagi ini ada tang tang itu yang besar seperti ini itu ada tiga yang pertama tang long nose dulu kalau saya waktu training mekanik namanya long nose atau hidung panjang seperti ini yang tang jepit ini bisa untuk melepas jadi menjepit atau melepas kunci apa itu kancingan piston sirklip piston itu bisa dipotong seperti ini di apa pakai tang seperti ini ini kalau lihat pegangannya juga nyaman sebenarnya dari plastiknya juga bagus lah ya standar untuk di bengkel sudah cukup ini dan yang nah ini untuk yang menghirankan itu sebenarnya kalau ini harganya lumayan agak tapi tetap di bawah 50 ribu ini ada tiga macam yang kedua ada tang potongnya seperti ini tang potong itu ada lubangnya dua yang di tengah ini berarti bisa untuk menguliti kabel kabel-kabel yang ada di ya universal lah kabel listrik mau kabel sepeda motor kabel body itu bisa terus ada tang kombinasi tang kombinasi seperti ini atau tang pemegang ini sebenarnya ya kalau untuk tang seperti ini bukan yang tang yang besar banget ini adalah tang menengah kalau secara harga disini saya sebutkan ya tang kombinasi itu sama ini tadi 35 ribuan kalau disini tapi kalau harga itu sebenarnya saya menyebutkan seperti ini kan tergantung krus juga tergantung tidak patent ya harganya nanti kalau mau lebih jelasnya silahkan linknya di bawah video ada deskripsi silahkan teman-teman kalau berminat bisa dan yang selanjutnya ini ini ada tiga tadi kalau tadi kan tangnya yang tang menengah tidak besar banget dan kalau ini tang mini ini kalau di perbengkelan juga pasti berguna ya tetap ada yang tang potong mini tang long nose mini tang kombinasi tang pamegang yang mini ya cocok kalau untuk turing-turing itu teman-teman ini bisa dibawa karena ringkas kalau yang alat yang mungil-mungil seperti ini tang yang kecil ya oke ini nah oh iya hampir lupa ini sesuai urutan saja nah saya dikirim ini di belakang saya ada sarung tangan pro bintik kalau tulisannya seperti itu sarung tangan pro bintik putih harganya Rp42.000 seperti ini tapi kalau saya buka ini tidak ada bintiknya yang berarti sebenarnya lebih murah dari itu kalau melihat yang lain harganya sangat terjangkau ini kaos tangan seperti ini tapi ini recommended kalau lihat bahannya juga ya lumayan lah bisa dipakai kalau tang yang ini oran kapas putih oh jenisnya polos yang yang ini ya kalau yang ini ada harga itu jenis bintik list putih ini jelas kalau disini tidak sampai Rp50.000 ya Rp42.000 tapi kalau tidak bintik ini mestinya lebih murah ya jelas linknya nanti silahkan di di deskripsi di bawah video ini ada dua ada yang warna warnanya abu abu-abu seperti ini ini juga tidak ada bintiknya tapi kalau di bengkel mungkin saya gunakan besok untuk bongkar pasang ban pasang ban itu lebih safety juga kalau kain yang model seperti ini sebenarnya kalau pakai bintik harusnya lebih safety lagi karena untuk megang itu lebih kan dia bintiknya biasanya dari karet ya oke seperti ini kalau sarung tangan ini tidak mahal satu set seperti ini disini tidak sampai 50 ribu tapi kalau bintik yang jelas kalau tidak ada bintiknya seperti ini lebih murah lagi oke untuk selanjutnya ini tang sepi tang sepi maksudnya tang sepi ini seperti ini lutang sepi ini ini ada yang lurus ada yang bengkok sepi bengkok seperti ini ini kalau di perbengkelan memang wajib punya dan sangat sangat berguna karena untuk melepas suatu kancingan disini itu ini kan ada dua macam kalau ini ditekan dia buka kalau ini ditekan dia nutup ini sama sama yang bengkok pun juga seperti itu ya untuk harganya di bawah Rp50.000 ini ada Rp33.000 seperti itu yang berikutnya lagi di depan saya ini sudah ada adalah meteran ini meteran kita dikirim ada yang panjangnya 3 meter dan 5 meter ini kalau di bengkel juga sangat berguna untuk mengukur sesuatu atau mungkin rangka yang bengkok itu tetap bisa dan ini yang jelas kalau meteran fungsinya universal oke dan yang sangat menghirankan sebenarnya harganya meteran itu tidak sampai Rp20.000 yang 3 meter yang ini sekelas Yosi merk Yosi ini menawarkan harga yang 5 meter hampir Rp30.000 yang berikutnya lagi adalah ini 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 ada tracker tracker 3 kaki 3 kaki seperti ini gambarannya ya kalau biasanya di bengkel itu ya yang kecil ini ada untuk melepas bearing bearing luar atau magnet yang mungkin agak macet ya yang jelas ini seperti ini sebenarnya kalau tracker 3 kaki ini ada beberapa ukuran tapi di tempat saya sudah ada untuk kerja bengkel sehari-hari ini wajib punya oke terima kasih Yosi ini sudah besok saya praktekan di bengkel sehingga untuk berikutnya nanti kan daya tahannya seperti apa kalau dipakai sehari-hari untuk kerja bengkel itu akan tahu ya nantilah akan kita review berikutnya setelah dipakai mungkin ya berapa bulan gitu ya oke ini tinggal ada dua lagi dua tiga sama box nya kemarin dapet box juga ini box dari plastik untuk membawa-bawa seperti ini dan ini karena harganya yang sangat ekonomis jadi bagi kawan-kawan semua yang mungkin akan merintis usaha bengkel atau hobi di rumah karena ini harga ekonomis kan tentunya bisa jadi rekomendasi atau rujukan untuk dibeli ya kalau kunci ring seperti ini ini ada ukuran 6 7 sampai 20 22 ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 harganya disini tidak disebutkan ya nanti langsung kawan-kawan semua kalau pengen tahu harganya silahkan di klik link di bawah deskripsi itu ada tokonya ada website nya ya link nya akan saya tampilkan seperti ini kalau pegangannya sih sebenarnya ini chrome mengkilat ya kalau kita punya disini dari Kyoto tool ini ini ukuran 19 17 itu panjangnya segini kalau yang merek Yosi seperti ini ya memang saya harus compare ya karena ini memperlihatkan seperti ini tentunya memang karena selisih harga dengan yang saya pegang yang kita punya setiap hari itu memang jauh ya kalau kalau yang ini biasanya kita pakai yang sehari-hari dan bertahun-tahun tidak masalah ini kan satu ini di atas 100 ribu bahkan bisa lebih 160 ribuan mungkin sekarang tidak tahu harganya ini karena bertipenya macam-macam ini sudah dari tahun 2004 yang lalu masih sangat istimewa masih bagus nah Yosi tool sendiri itu menawarkan seperti ini dari bahan chrome panadium atau CR itu yang jelas menawarkan anti karat atau tahan karat dan mudah dibersihkan kalau chrome panadium ya intinya lebih awet lebih kuat gitu ya ya tentunya nanti pasti saya praktekan dulu oke ini ring kunci ringnya sudah yang berikutnya lagi adalah kunci ring pas kunci ring pas ini atau kunci kombinasi ya ada 8 juga 8 ini mulai ukuran 8 sampai 24 ini sama tadi chrome nya tapi chrome nya kelihatannya kok lebih mengkilat yang kunci ring nya ini cakep ini cakep dengan dengan harga yang terjangkau itu desainnya istimewa ya untuk kawan-kawan mungkin ada gambaran nah prakteknya setelah ini dan nanti kesimpulannya bagaimana dilihat terus nah ini akan saya praktekan langsung untuk sokte karena kita kerja bengkel itu sering banget bahkan setiap hari akan pakai sokte seperti ini gunanya untuk di sini ya bak CVT ini kalau di motor metik sangat-sangat berguna ini kalau sepelengnya juga bagus ya enggak enggak begitu dan seperti ini ini saya pikir sudah anulah sudah memenuhi standar kalau untuk perbengkelan yang ukuran agak besar bisa di sebelah ini nah seperti ini ya ini bisa untuk teman-teman semua ini ukuran 8 10 12 kalau 10 yang ini ya seperti ini ini 12 seperti ini ini bisa untuk di metik tapi kalau yang pendek ini saya rekomendasikan untuk teman-teman semua kawan-kawan semua bisa dibawa kemana-mana ini sangat fleksibel kalau yang kunci untuk kunci ring itu bisa kita gunakan seperti ini ada sepeleng lumayan cuman dari segi pegangan itu masih wajar nah seperti ini kuat juga nah ini lumayan untuk di alat untuk alat di bengkel sudah recommended kalau ini adalah kunci L yang sering kita pakai itu biasanya yang ukuran 5 sama 6 mili untuk yang 5 mili contohnya di sini di balance istir untuk Yamaha RX King yang biasa kita restorasi ini seperti ini nah dan ini bentuknya ada bulat seperti ini ini tujuannya bisa untuk sudut biasanya kalau di motor bebek seperti Yamaha Jupiter apa-apa itu ada yang karburator model pakai kunci L kalau ini adalah tang lancip atau long nus ini bisa biasa dipakai seperti ini untuk kerja memasang sambungan atau melepas sambungan pada motor intinya seperti ini ini bisa untuk nah seperti ini atau langsung bisa dipasang seperti ini ini sangat lumayan enak kalau masalah harga kan memang sangat ekonomis tapi Hiositool kemarin menawarkan harga ekonomis tapi sangat kuat dan kesimpulannya sebenarnya alat ini cocok untuk siapa sebenarnya cocok untuk semuanya yang jelas ini adalah alat yang ditawarkan dengan harga yang sangat ekonomis tapi menjamin kekuatan itu Hiositool mengatakan seperti itu jadi kawan-kawan kalau misalnya kerja bengkel seperti saya ini itu juga recommended juga untuk ini tapi tidak salah lagi kalau misalnya punya alat yang lebih bagus karena untuk baut yang ini ya orisinil misalnya ini ya ini mahal-mahal kita juga membutuhkan alat itu yang sangat presisi dan itu menjamin kualitasnya jadi pilihan tetap kepada kawan-kawan semua seperti ini atau bagaimana tapi ini juga saya butuhkan di bengkel terima kasih mudah-mudahan bisa memberikan tambahan bawasan untuk kawan-kawan semua sampai ketemu di video kita selanjutnya